Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat sambal terong kukus tanpa minyak ya Sambal ini tanpa minyak dan rasanya sangat enak Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama simak sampai dengan selesai Pertama-tama bahan yang kita siapkan ini kita gunakan 2 buah terong Kemudian terongnya ini kita belah, kita potong kecil-kecil saja Kemudian 1 buah tomat, bagian pangkalnya kita potong, kita bersihkan Kemudian 2 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih Dan terakhir cabai rawit secukupnya saja ya Selanjutnya kita akan didihkan air, ini kurang lebih 100 ml kita masukkan Untuk merebus bahan-bahan tadi ya Semuanya kita masukkan ya teman-teman Oke semua bahannya kita masukkan, kemudian kita tutup agar cepat matang Ini terongnya sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan Selanjutnya bahan-bahan yang kita kukus tadi akan kita haluskan dengan menggunakan olekan Lalu kita tambahkan terasi bakar, ini kurang lebih 2 cm ya teman-teman Kita tambahkan garam dan penyedap Ini disesuaikan saja ya teman-teman Kemudian kita haluskan Terima kasih telah menonton! Ini dia teman-teman Sambal terongnya sudah jadi Rasanya sangat enak Dan cara membuatnya gampang Praktis ya Semoga resep ini bermanfaat Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai Dan sampai jumpa di resep yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya